Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat dan keluarga yang merayakan Minal Aydin Walfaedin mohon maaf lahir dan batin Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Jonny di Digital Kreatif Channel Nah, kali ini kita akan membuat motion grafik Ucapan Selamat Hari Raya seperti yang tadi itu Jadi, itu ribat menggunakan foto, kemudian digabungkan dengan video Dan kita tambahkan sedikit efek teks yang sederhana di After Effects Nah, pertanyaannya kenapa tidak pakai video saja kan lebih gampang ngomongnya langsung gitu Karena kalau pakai video tidak keren Jadi, kita pakai After Effects biar keren Jadi, pertama saya akan buka foto yang saya pakai peci itu di Photoshop Jadi, kalau saya minimize Nah, ini yang saya sudah edit di Photoshop Jadi, saya lakukan operasi sederhana saja di sini Jadi, ini mulutnya saya hilangin Jadi, bagi yang tidak tahu Photoshop Saya gunakan clone stamp Jadi, yang di sini sebenarnya ada gambar bibirnya Itu tinggal dihapus saja menggunakan tool sini Jadi, tahan Alt Lalu, klik dan kita sapukan di bagian bibirnya Sampai, akhirnya bagian bibirnya terhapus seperti ini Jadi, malah saya merusak Nah, anyway Jadi, intinya seperti itu Kebetulan foto saya ini, intinya vertikal Jadi, tidak bisa memenuhi standar dari video yang landscape seperti ini 16 warna 9 Kebetulan ini, teman saya ambilnya dengan posisi vertikal Nah, jadi Saya akalkan dengan Menambahkan background dengan warna yang sama dengan background yang ini Seperti itu Nah, jadi nanti di sini akan ada text-nya Kemudian di sini nanti kita rapihin Biar dia agak ngeblur gitu Biar tidak ada border yang agak mengganggu di sini sih Jadi, biar tidak terpisah dengan background-nya Oke, anyway Jadi, yang sudah kita edit di Photoshop ini Kita akan save dengan format PSD Pastikan layer-nya terpisah Antara foto dengan background ini Ini terdiri dari dua layer yang berbeda Kemudian ini di save Save as Formatnya yaitu PSD Jadi, nanti di After Effects akan kebaca layer-layernya itu Itu kita perlu Oke Dan Karena saya sudah save, jadi ini tidak usah Jadi, saya langsung saja ke After Effects Nah, di After Effects Kita tinggal import saja File yang tadi Saya double-click Kemudian saya akan cari image selamat lebaran Dan, saya pastikan import as-nya menjadi komposition Sehingga layer-layer yang tadi itu kebaca sebagai layer Dan, kita import Nah, ini oke Layer-layer yang kita tadi sudah buat di Photoshop Jadi, ini tinggal di double-click saja Com-nya Jadi, sehingga langsung kebuka di sini Nah, sekarang kita pastikan settingan komposisinya Sesuai dengan yang kita inginkan Yaitu Standarnya Standar Full HD Dengan Frame per second-nya 30 frame per second Jadi, saya akan Klik di sini timeline Kemudian tekan Ctrl-K pada keyboard Oh ya, saya lupa nyalakan display shortcut Nyalakan dulu deh Biar gampang Nah, jadi Kalau sekarang saya pencet shortcut di keyboard Akan kelihatan langsung Anyway Jadi, di sini saya pastikan Dia pakai 1920x1080 Kemudian 30 frame per second Dan, ok Nah, jadi Image kita sudah masuk ke sini Dengan background dan layer fotonya Jadi, ini bisa dicolok matanya Sama kayak di Photoshop Ada layer-layernya juga Kemudian, saya akan mengimport sebuah video Yang di mana saya merekam diri saya sendiri Mengucapkan kalimat Selamat Har raya itu Jadi Di sini ada Formatnya M4V Atau MP4 Dan ini Saya masukkan ke dalam Ke atasnya Layer 1 Ya, foto itu layer 1 Ini saya Rename aja Saya klik layer 1 Kemudian saya tekan enter Dan saya namakan foto Ini Selamat lebaran Nah, di sini Kita bisa Lihatin Waveformnya Jadi, sama dengan Di Premiere Mirip Ya Cuman, di sini Kalau kita mau munculin Waveform Audio Kita harus tekan L 2 kali LL Jadi, waveformnya muncul Nah Saya kasih Segini Saya preview dengan Menekan spacebar sekali Saya tap spacebar Sabar Biar hijau semua Baru akan kedengeran Suaranya Nah Oke Nah Sekarang Saya akan potong Bagian bibirnya aja Yang ngomong ini Jadi, saya akan zoom Bisa pakai ini Bisa Pakai 1% Atau pakai scroll Yang di mouse Juga bisa Kemudian untuk Nge-pane Sama dengan Photoshop Tahan spasi Spacebar Kita bisa panning Seperti ini Nah Kemudian untuk Memotong ini Dengan layer Selamat lebaran Ini aktif Pastikan ini aktif Pastikan ini aktif Dulu Kemudian klik Pen tool Dan mulailah Membuat pad Yang meliringi Bagian bibir Dari Video yang Ini ingin Anda masukkan Jadi, saya Memotong bibir Saya sendiri Jadi, bibirnya Tok Kelihatan Nah Jadi Ini cukup mengerikan Sekali Nah Jadi Disini kita bisa Lihat Ketika kita aktifkan Sekarang layernya Ya Saya aktifkan layernya Anchor pointnya Ada disini Nah Saya mau anchor pointnya Atau asnya Ada di bagian Tengah bibir Ini Jadi pindahin Menggunakan Pen behind tool Kita klik Yang kayak Icon target Tengah Ini Yang bulat Itu Kemudian pindahin Ke bagian Tengah Bibir Lalu Aktifkan Selection Tool lagi Atau tekan V Boleh Nah Kemudian Zoom out Nah Pindahkan Sekarang Bagian bibir ini Ke Bagian mukanya Nah Ini lucu juga nih Bibirnya gede banget Nah Jadi Karena Kegedean Kita akan kecilin Ya Di Layer Selamat lebaran ini Kita tekan Huruf S Pada keyboard Jadi muncul Skill Skillnya Saya kecilin Selain skill Saya juga tekan R Atau rotation Jadi Rotationnya Saya juga Ya Seperti itu Nah Jadi Disini Kelihatan tempelan Banget ya Jadi Tidak terlalu Menyatu Nah Agar pinggirannya Ini Tidak terlalu Tegas Potongannya Kita bisa tekan F Karena disini kan Kita masking Jadi Masking itu Bisa kita atur Feathernya Atau Kehalusan Pinggirannya Itu kita bisa atur Dengan menekan F Pada keyboard F itu Feather Jadi Kita gedein Nilai Feathernya Jadi Sudah Mulai Ngeblending Dengan aslinya Nah Cuman disini Warnanya agak Pucat Disini Warnanya Terang banget Kita bisa Tambahkan Efek Kemudian Color Correction Disini Ada Lumetri Color Gak boleh sih Pakai level Boleh Pakai curve Boleh Saya pakai Lumetri Color Nah Kemudian Kalau udah masuk Lumetri Colournya Disini ada Efek Control Otomatis Muncul Buka Basic Correction Kemudian Temperaturnya Saya tambahin Sehingga dia Berwarna Lebih orange Nah Udah mulai Udah mulai Menyatu Atau Segini Sudah sih Sebenarnya Jadi Tidak terlalu Ribet Nah Oke Gampang 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 banget Jadi Kita bisa Preview sekarang Saya tap Spacebar Nah Jadi teman-teman Lihat Jadi Dari foto Bisa Ngomong Ini Sama kayak Openingnya Sponbob Yang Bajak laut Mulutnya Tok Yang gerak Jadi Tekniknya Sama Jadi Biar Lebih Keren Lagi Komposisi Grafis Kita Akan Halusin Bagian Pinggirannya Ini Sama Kita akan Gunakan Masking Juga Jadi Kita Select Layer Photo Layer Foto Kita Select Kemudian Kita Akan Bawa Ke Rectangle Tool Dan Kita Klik Dan Tahan Pilih Ellipse Tool Kemudian Klik Dan Drag Di Bagian Pojokan Foto Ini Dan Kita Drag Ke Bawah Oke Nah Kemudian Kita Balikkan Lagi Ke Selection Tool Oke Kita Select Bagian Sini Oke Dan Kita Akan Select Bagian Sini Kita Turunin Iya Jadi Seperti Ini Kita Potong Oke Dan Setelah Itu Saya Akan Tekan F Pada Layar Foto Ini Sehingga Kita Juga Bisa Atur Feather Sama Kayak Layar Bibir Tadi Jadi Pinggirannya Jadi Smooth Oke Nah Kemudian Disini Saya Akan Klik Tab Project Saya Klik Import Lagi Sebuah Video Yang Judulnya Golden Bokeh Overlay Nah Ini Saya Dapat Dari Youtube Si Apa Abstract Background Gitu Nah Ini Akan Saya Taruh Di Layer Paling Atas Disini Di Atas Lebaran Tapi Dia Akan Tutup Ini Nah Jadi Disini Saya Akan Gunakan Ellipse Tool Lagi Kemudian Saya Akan Klik Dan Drag Sehingga Di Meng-cover Bagian Sini Nah Gitu Cuman Kita Maunya Yang Di Dalam Yang Tidak Kena Layernya Ini Layernya Muncul Di Luarnya Disini Kepotong Nah Ini Caranya Adalah Disini Di Masking Otomatis Muncul Seperti Ini Ganti Add Menjadi Substract Jadi Dia Akan Balik Oke Kemudian Sama Kita Tekan F Agar Menghaluskan Feather Oke Dan Disini Saya Akan Ganti Modenya Dari Normal Menjadi Maybe Overlay Dan Mungkin Saya Akan T Sehingga Opacity Muncul Dan Saya Turunin Opacity Atau Coba Coba Pake Add Nah Ini Opacity Kecilin Lagi Dan Feather Feather Kecilin Lagi Kita Gedein Feather Sehingga Dia Oke Ya Kemudian Sekarang Kita Akan Tuliskan Ucapannya Disini Nah Cuman Untuk Timingnya Biar Pas Jadi Ketika Dia Bilang Selamat Idul Fitri Itu Pas Kita Harus Munculin Webform Lagi Jadi Kita Tekan LL LL Pada Selamat Lebaran Kita Dengerin Dulu Spacebar Kita Dengerin Penggalan Katanya Ada Dimana Bagi Sahabat Nah Bagi Sahabatnya Ada Disini Nah Jadi Dengan Posisi Playhead Ada Disana Saya Akan Klik Kemudian Saya Tekan Bintang Pada Number Pen Itu Akan Menambahkan Marker Disitu Mineral Ident Disini Bintang Kemudian Mohon Maaf Lahir Batin Nah Mohon Maaf Disini Bintang Jadi Kita Sudah Punya Marker Dimana Kita Akan Munculin Tulisannya Oke Jadi Sekarang Kita Tulis Saya Tulis Disini Selamat Raya Raya Dulfitri Oke Mungkin Phone Kita Ganti Aja Oke Phone Yang Lebih Ya Disini Mungkin Oke Kemudian Saya Akan Duplicate Ya Control D Dan Saya Dua Kebawah Kemudian Saya Akan Double Klik Dan Saya Ganti Pagi Di Para Sahabat Dan Keluarga Yang Merayakan Oke Phone Nya Tak Ganti Aja Jadi Gotam Mungkin Betam Cos Clean Kemudian Duplicate Lagi Dan Bawa Turun Dan Double Klik Lagi No Add Wow Exist Oke Ini Saya Control I Tadi Kemudian Saya Akan Tulis Pilih Phone Yang Saya Mau Jadi Informal Rom Ya Lebih Ini Dan Saya Akan Control D Lagi Dan Saya Bawa Kebawah Saya Dabat Klik Mohon Maaf Akhir Dabat Tid Oke Control A Dan Mungkin Saya Ganti Pake Gotam Aja Got Am Yang Tipis Dan Cilin Atau Jadi Satu Lain Aja Oke Dan Control A Horus Besar Semua Oke Dan Ya Setidak Nah Sekarang Kita Akan Gunakan Marker Ini Untuk Memotong Jadi Saya Akan Klik Yang Selamat Haria Dabat Dulu Saya Akan Potong Bagian Depannya Dengan Menahan Alt Dan Kurung Siku Buka Open Bracket Dan Disini Di marker Yang Pertama Saya Akan Aktifkan Ini Bagi Para Keluarga Dan Sahabat Dan Saya Akan Alt Open Bracket Disini Juga Sama Saya Aktifkan Layer Yang Di Atasnya Alt Open Bracket Dan Disini Juga Sama Kita Akan Potong Depannya Lalu Biar Dia Soft Masuknya Saya Akan Aktifkan Opacity Di Semua Layer Yang Ada Disini Biar Sekalian Aja Saya Akan Select Semuanya Kemudian Saya Tekan T Nah Disini Saya Akan Keyframe 100% Kemudian Saya Akan Bawa Sini Saya Akan Kemudian Jadi Indies 0 Jadi Nah Dua Keyframe Ini Saya Akan Sesuaikan Dengan Posisi Dari Layer Itu Jadi Dia Taruh Dia Dipas Di Ujung Mulai Dia Masuk Disini In Point Oke Dan Kita Preview Nah Iya Mantap Nah Sekarang Saya Akan Mau Menambahkan Sedikit Motion Lagi Ke Ini Ke Text Ini Jadi Biar Kelihatan Lebih Apa Ya Ada Emphasize Dikit Biar Dia Nggak Diam Gitu Nah Jadi Saya Akan Membuat Sebuah Null Object Ini Biar Nggak Ramai Saya Akan Collapse Dulu Iya Kemudian Ini Juga Sama Karena Saya Sudah Selesai Dengan Ngurus Keyframe Jadi Saya Akan Collapse Biar Nggak Terlalu Ramai Nah Kemudian Saya Akan Klik Kanan Disini Tempat Yang Kosong Kemudian Saya Pilih New Dan Saya Pilih Solid Ah Sorry Solid Men New Null Object Iya Jadi Null Object Itu Adalah Object Yang Nggak Ada Nggak Nampak Apapun Kosongan Objek kosongan Tapi Dia bisa Mengatur Object Object Yang Lain Atau Layer Yang Lain Disini Oke Jadi Semua Layer Text Ya Set Unshift Kemudian Saya Klik Yang Paling Bawah Semua Layer Text Ini Akan Saya Parent Ke Null Jadi Disini Ada Parent Nya Disini Ada Logo Naruto Itu Pick Wip Itu Klik Logo Narutonya Tarik Ke Null Satu Jadi Semuanya Sudah Dibingkan Ke Null Jadi Kalau Null Ini Saya Dekan S Disana Jadi Muncul Skill Kalau Saya Kecilin Semuanya Kan Ikut Dia Jadi Ada Bayangan Jadi Disini Di Akhir Saya Klik Keyframe Untuk Skill Pada Null Kemudian Di Awal Saya Akan Kasih Nilai 90 Oke Jadi Hasilnya Kalau Kita Preview Teng 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 Iya Jadi Ada Dia Ngezoom Slow Oke Ada Gerakan Kecil Tapi Memberikan Perbedaan Ini Masih Kelihatan Garisnya Jadi Saya Klik Layar Foto Ini Bisa Bikin Selatan Nah Anyway Oke Jadi Kita Akan Tes Nomor Oke Mantap Terakhir Saya Akan Namakan Sedikit Bakesound Coba Saya Akan Double Klik Disini Ada Bakesound Track 1 Mungkin Bakesound Suara Gambelan Oke Dan Kita Taruh Disini Di bawah Seperti Biasa Kita Tekan LL Untuk Munculin Waveform Dan Saya Akan Mulai Ketika Gambelannya Ya Pada Saat Waveform Agak Tinggi Jadi Suara Saya Tenggelam Ya Jadi Karena Ini Suara Gambelannya Terlalu Gede Nah Jadi Kita Tekan L Sekali Untuk Munculin Levelnya Kita Masukin Nilai Minus 10 Jadi Kita Akan Play Lagi Ya Oke Jadi Sudah Selesai Jadi Ini tinggal Teman-teman Tinggal Render Render Salam Salam Kreatif Salam Kreatif Selesai